Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani menyampaikan 10 program kerja yang menjadi prioritas di tahun 2021. Hal ini dikatakannya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA. 10 prioritas dimaksud adalah pemulihan ekonomi melalui stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM, peningkatan sektor pertanian perkotaan, peningkatan manajemen pasar modern, penyusunan DED pembangunan sport center, pengembangan aerosity dan penanganan banjir jempaka. Tak hanya itu, pembangunan ex-pasar beuntung juga menjadi prioritas. Pengembangan peningkatan sistem anggutan pelajar dan anggutan umum, penyediaan air bersih dan pengembangan infrastruktur yang mendorong perekonomian. Najmi Adani mengatakan pihaknya juga mengusulkan tambahan rap perda untuk dijadikan perda karena adanya perkembangan yang mengharuskan penambahan itu. Hari ini kita menyampaikan KUA PPAS, kemudian juga menyampaikan satu usulan rap perda, ditambah tadi bersepakat Dewan juga menyampaikan dua rap perda inisiatif. Nah, dalam penyampaian hari ini KUA PPAS, kita memasang target-target yang realistis dan moderat dengan angka-angka moderat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjir Baru Fadlian Syah mengaku, dalam pembahasan KUA PPAS memang ada penambahan usulan. Pertama, kita membahas ini rencana KUA PPAS tahun 2021, yang mana kita sampaikan bahwa tahun 2021nya ada mengalami penurunan ya, timbas tahun 2020, timbas masalah corona. Dan dari sisi pendapatan kita menurun, dari penerimaan menurun, dan pendapatan kita menurun yang total itu berpisah sekitar 11 persen. Pada rapat ini juga disampaikan rancangan prioritas dan pelapon anggaran sementara atau PPAS tahun 2021, serta penyampaian program pembentukan perda atau Pro-Pemperda Tambahan Kota Banjir Baru tahun 2020. Dari Kota Banjir Baru, Hans Kimberlan, Hyukat, PubanwaTV.com melaporkan.